Intro Halo pemirsa bertemu lagi bersama saya Borunaga apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya amin baiklah pemirsa di video kali ini saya ingin mengajak pemirsa atau teman-teman sekalian untuk belajar bahasa Malaysia ya kan sebenarnya bahasa Malaysia itu tidak jauh beda dengan bahasa kita nah sebelum itu yang belum subscribe tolong di subscribe channel saya sebagai dukungan untuk saya dan juga jangan lupa bunyikan notificationnya agar teman-teman dan pemirsa tidak tertinggal di video terbaru saya dan jangan lupa juga untuk like komen yang baik-baik dan juga share di Malaysia di Malaysia banyak juga bahasa yang hampir sama dengan kita ya kan tetapi jangan salah pemirsa ada bahasa yang biasanya kita gunakan di tempat kita tetapi disini jangan sekali-sekali sembarangan untuk mengucapkannya nah mau tau kan apa saja bahasa-bahasa yang sama di Indonesia dan di Malaysia tetapi lain ini artinya oke yang pertama adalah kereta nah kalau kereta di tempat kita itu adalah seperti kereta lembu ya kan nah seperti di kampung saya di Sumatera Utara tepatnya di Medan kalau kereta itu adalah motor ya kan tetapi kalau di Malaysia ini kereta itu adalah mobil pemirsa yang kedua adalah budak nah kalau di tempat kita budak itu seperti pembantu ya pemirsa tetapi kalau di Malaysia budak itu anak seperti anak-anak tuh ya jadi seperti saya contohkan dulu waktu saya pertama kali datang ke Malaysia Superbezer saya ya kan tanya saya awak budak mana begitu saya pikir saya marah pemirsa saya tersinggung nah setelah dijelaskan dengan orang-orang yang sudah lama di sini ternyata maksudnya Superbezer saya itu kamu anak mana gitu ya kan jadi kalau budak itu di Malaysia artinya anak jangan pula nanti pemirsa datang ke Malaysia ini melancong di panggil budak pemirsa marah jangan ya yang ketiga adalah Pontianak nah kalau Pontianak di Indonesia itu adalah salah satu nama provinsi ya di tempat kita yang bertepat di Kalimantan ya kan tetapi kalau di Malaysia Pontianak itu adalah kuntilanak lengser wangi jadi jangan jangan pemirsa salah untuk menanggapinya karena Pontianak di Malaysia itu adalah kuntilanak lalu yang keempat adalah pejabat nah kalau pejabat itu di Malaysia artinya adalah kantor atau ofis ya kan jadi jangan nanti pemirsa datang ke sini pejabat pemirsa jabatan tangan pula ya pejabat itu artinya di tempat kita adalah kantor lalu perkataan yang kelima perkataan ini sangat biasa sekali kita ucapkan di tempat kita tetapi jangan salah pemirsa perkataan ini sangat sensitif sekali di Malaysia bahkan itu sangat negatif artinya jadi jika pemirsa datang ke Malaysia jangan sekali untuk mengucapkan perkataan ini di depan umum ataupun mengucapkannya kepada orang lain yaitu perkataan ini adalah pantat pantat itu sangat Malaysia mungkin di tempat kita sudah biasa jadi saya contohkan jika pemirsa mau mengatakan wah pantat ayam itu lucu sekali wah pantat bebek itu lucu sekali itu jangan sampai pemirsa ucapkan di sini di Malaysia itu tidak boleh tidak baik alangkah baiknya jadi pemirsa harus menggantikan ucapan itu seperti ini wah buntut ayam itu lucu sekali wah buntut bebek itu lucu sekali begitu jadi gantilah perkataan pantat itu menjadi buntut ingat ya pemirsa lalu yang keenam adalah wayang nah kalau di tempat kita wayang itu seperti wayang kulit ya kan tetapi kalau di Malaysia wayang itu adalah bioskop pemirsa jadi saya saya ceritakan pengalaman saya dulu waktu saya disini baru-baru sampai disini diajak dengan seseorang dia ngomong begini yuk jom kita tengok wayang nah saya berpikir pemirsa apaan jaman gini nengok wayang gitu saya emang gak suka kurang kurang meminati gitu ternyata setelah dijelaskan itu adalah bioskop lucu ya kan pikiran saya ini dia ngajak saya nengok wayang kulit nah karena di tempat kita kan wayang itu wayang kulit ternyata disini wayang itu bioskop nonton bioskop gitu pemirsa lalu yang ketujuh yang ketujuh ini adalah bahasa dan perkataan senang senang kalau di tempat kita senang itu hati yang gembira ya kan hati yang berbunga bunga happy always happy senang ya kan tetapi kalau di Malaysia senang itu artinya mudah sekali contohnya saya bahasa saya contohkan bahasa Malaysia oh macam tuh senang gitu nah kalau di Indonesia itu begini arti bahasa Indonesia begini pemirsa oh seperti itu mudah sekali begitu jadi kalau di Malaysia itu senang tetapi di tempat kita mudah sekali yang ke lapan nah ini juga adalah bahasa yang harus hati-hati untuk diperkatakan di depan umum ya pemirsa yaitu menyampah menyampah itu kalau di tempat kita ya sampah ya kan buat sampah begitu tetapi kalau di Malaysia menyampah itu artinya benci sekali pemirsa nah jangan pemirsa salah untuk mengucapkan perkataan menyampah ini dengan orang ya kan menyampah artinya adalah benci sekali lalu yang kesembilan adalah pusing nah kalau di tempat kita pusing itu sakit kepala ya kan pusing pala berbi pala berbi a a pusing pala berbi pala berbi a a nah begitu ya kan tetapi kalau di Malaysia pusing itu adalah muter nah begini contohnya begini jum kita pusing 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 kampung nah begitu jadi kalau pusing itu kalau di tempat kita keliling nah kalau di tempat kita pusing itu sakit kepala ya kan sama tetapi artinya sangat berbeda lalu yang kesepuluh yang kesepuluh ini selalu kita nonton di Upin dan Ipin Upin dan Ipin yaitu Opa Nah Opa itu kalau di tempat kita kakek ya kan ya kan pemirsa tetapi kalau di Malaysia Opa itu panggilan untuk nenek seperti kata Upin Ipin Opa O Opa Nah Upin Ipin sedang memanggil neneknya Begitu pemirsa Lalu yang kesebelas Yang kesebelas itu duduk Nah kalau kita duduk itu ya duduk seperti saya duduk duduk di kursi duduk di sopa duduk di lantai begitu tetapi kalau di Malaysia duduk itu adalah tempat tinggal Nah contohnya saya contohkan untuk pemirsa saya tanya ya kan awak duduk mana Nah kalau saya Indonesia kan kamu tinggal di mana begitu jadi duduk itu kalau di Malaysia artinya tempat tinggal lalu yang terakhir yang terakhir adalah nah N A K atau bahasa Inggrisnya N E K Nah kalau nak tempat kita nak itu seperti panggilan untuk anak nak mari sini gitu kan nah kalau di Malaysia nak itu adalah artinya mau seperti saya naklah aiskrim itu gitu nah saya maulah aiskrim itu begitu jadi nak itu kalau di Malaysia adalah mau kalau di tempat kita jadi waktu saya juga pertama kali datang ke Malaysia ini agak kebingungan dengan bahasa ya kan pastinya dong ya kan walaupun kita ini satu rumpun tetapi ya seperti itu ada bahasa yang sama tetapi artinya itu sangat yang senantiasa kita gunakan di tempat kita ternyata sangat dilarang dan sangat sensitif sekali di ucapkan di Malaysia ya kan padahal hal bahasanya itu atau kata-katanya sama-sama sekali seperti tadi itu kan menyampah begitu kan nah kalau di tempat kita itu kayaknya hal yang biasa tetapi kalau di Malaysia itu sangat sensitif ya kan jadi dengan seirinya waktu dan berjalannya waktu saya bisa belajar bahasa Malaysia itu ya dengan dengan selalu berkomunikasi dengan orang-orang Malaysia begitu jadi bisa membedakan beradaptasi menempatkan bahasa yang positif dan juga negatif ya dengan sendirinya juga terbawa ya sampai di Indonesia juga saya sekarang kalau nyebut wah buntut ayam begitu udah gak pantat lagi gitu buntut ayam wah gitu karena sudah terbiasa disini begitu pemirsa jadi untuk pemirsa yang ingin datang ke Malaysia ingin bekerja belajar ataupun juga liburan tolong pelajari dulu dan kenali bahasa-bahasa yang positif dan negatif yang biasa yang kita ucapkan di tempat kita belum tentu bisa diterima disini oke begitu saja dari saya saya minta maaf jika ada perkataan saya yang salah di dalam video ini saya bermaksud untuk kita sama-sama belajar untuk mengenali bahasa Malaysia dan juga bahasa Indonesia karena pada dasarnya kita adalah satu rumpun ya kan baiklah teman-teman dan pemirsa saya yang tersayang saya mau undur diri dulu kita berjumpa lagi di video dan di kesempatan nanti saya boronaga jangan lupa di subscribe yang belum subscribe terima kasih bye bye mwah